hey welcome back to my channel bagi yang belum subscribe silahkan subscribe kemudian like video ini untuk mendapatkan video yang sesuai minat kalian kalian pilih kanan pada profile ini kemudian pilih open link menu tab kemudian kalian pilih yang namanya playlist silahkan dipilih playlist yang sesuai minat kalian oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita terlepas dari copyright copyright claim ya Nah ini saya contohkan adalah anime One Piece ya jadi anime anime One Piece ini saya buat ini memang saya sengaja saya buat seperti ini ya jadi di sini saya tunjukkan ya kawan-kawan ya di sini misalnya 6x5 berarti 6 itu yang diambil kemudian 5 itu yang dibuang jadi saya kasih contoh seperti ini kawan-kawan ya Nah jadi misalnya 65 ya berarti 6 ini video yang kita ambil 6 kemudian yang kita buang 5 kemudian kita ambil lagi 6 kita buang lagi 5 seperti itu seterusnya kemudian ini nanti lalu kita kita gabungkan seperti itu nah dari yang telah saya lakukan tadi ini 2022 ya jadi dari yang telah saya lakukan tadi ada beberapa metode yang digunakan YouTube untuk mengidentifikasi dari video tersebut nah jadi agak terlalu dari identifikasi YouTube tersebut jadi yang harus kita gunakan adalah yang ini ya kawannya tuh 5x5 ya artinya 5 diambil kemudian 5 dibuang atau bisa yang diambil itu lebih kurang daripada 5 jadi bisa 3 yang diambil tapi yang dibuangnya tetap 5 jadi 3x5 bisa 2x5 bisa atau 1x5 bisa ya nah ini 52 nya ini apa ya ini detiknya kawan-kawan ya jadi misalnya yang diambil adalah yang aman itu adalah 5 detik diambil kemudian 5 detik selanjutnya dibuang kemudian 5 detik selanjutnya lagi diambil 5 detik selanjutnya dibuang kalau misalnya kawan-kawan videonya hanya ambil yang penting-penting saja itu itu memudah dalam artian ya pasti aman lah asalkan jangan ngambilnya berarti jangan lebih dari 5 detik ngambilnya ya dan yang selanjutnya harus dibuangnya minimal 5 detik ya oke ya jadi ini sudah saya praktekkan ini di one piece ini ya memang berkurangnya banyak tapi dia lulus lulus dari klaim kawan-kawan disini tadi akan saya sedikit jelaskan ya nah jadi yang tadi saya sudah uji coba untuk mengupload beberapa kali ya nah dari yang contoh seperti ini jadi 4x4 berarti 4 yang saya ambil kemudian 4 yang saya buang nah ini ternyata tidak boleh ya dia kena copyright karena ternyata minimal dari yang kita buang adalah 5 ya 5 detik ya ini hanya 4 detik jadi dia langsung kena copyright kemudian yang ini 4x5 ya karena yang dibuangnya sudah 5 dia nggak lagi kena copyright ya nah ini ya ini 5x5 juga aman karena 5 yang dibuangnya kemudian 5 yang diambil nah ini saya tadi saya uji coba juga untuk mengambil lebih banyak daripada 5 ya ternyata setelah saya uji coba ngambilnya 10 dia kena copyright ngambilnya 8 kena copyright 7 kena copyright kemudian 6 kena copyright nah jadi yang paling aman itu adalah 5x5 ya ngambilnya 5 buangnya 5 atau ngambilnya lebih sedikit lagi itu lebih aman lagi ya oke kita lanjut lagi ke dalam editing video oke sekarang kita akan coba praktekan ya ini contohnya ya contohnya yang sudah saya buang sekarang kita akan coba praktekan ya nah disini saya ada one piece ya saya gunakan pakai zip saya tekan zip kemudian pakai tanda panah ke kanan maka dia akan otomatis berpindah dari detiknya ya tuh detiknya pas dia jadi yang aman itu maksimal yang kita ambil adalah 5 detik maksimal yang kita ambil adalah 5 detik jadi kalau kawan-kawan mau ngambil 5 detik kurang itu enggak masalah tapi tapi jangan ngambil 5 detik ya yang tidak boleh jadi ngambilnya 5 detik awal saja kemudian sudah kita ambil ya ini kita buang ya kalau sudah ini kita berarti ctrl B ya ctrl B kita potong ya oke kemudian saya sip lagi ya sip ke plus tanda kanan lagi tanda kanan kanan ya 1 2 3 4 5 saya ctrl B lagi oke saya lagi sip lagi saya potong terus 1 2 3 4 5 sip 1 2 3 4 5 ctrl B nah ini ya sip 1 2 3 4 5 ctrl B ini kawan-kawannya untuk biar kita tidak bingung kita bisa tandai kalau di filmora nih kita klik kanan kemudian kita pilih warnanya ya atau ALT 1 nah ini juga kita pilih kemudian ALT 1 nah seperti itu kawan-kawannya jadi yang tandanya tanda merah ini kita nanti kita buang ya oke untuk ngebloknya ini nanti kita tinggal klik kanan saja kemudian pilih select all clip ini maka dia akan otomatis terblok semua kemudian kita pilih delete nah seperti itu kawan-kawan nah itu cara menghapusnya ya oke kemudian untuk di area musik jangan sampai dimasukkan kawan-kawan ya karena musik itu biasanya langsung copyright kawan-kawan ya jadi diantara di area musik atau di pembukaan dan di pertengahan itu kan ada musiknya gitu jadi jangan sampai dimasukkan langsung dipotong saja kawan-kawan oke begitulah tips bagaimana editing video dan kita lepas dari claim copyright terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati